selamat menikmati 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 ini selamat menikmati 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 Mana disini Square ya ini Square 25 Kan beda ini Square 25 Ya ini square 25 Ini square 25 Kemudian Yang ini Round 20 aja deh Biar keliatan kecil ya Oke Oke Nanti dia kalau pas di Nah ini di ujung kotak Keliatan Di ujung kotak Di ujung kotak Di pojokan kotak Sisanya gak kotak Yang sisanya biasa Ya di start juga kotak Ini start post Ini corner post Ini end post Ya Start post Corner post dan end post Jadi kalau ini di edit Ini ada start post Corner post dan end post Ini tinggal bisa kamu ganti aja Kemudian ini top reelnya ini bisa diatur Misalnya yang post itu lebih pendek Atau lebih tinggi Bisa aja Ini saya tambahkan Ini saya tambahkan Misalnya 10 cm Ini saya tambahkan 10 cm Ini saya tambahkan 10 cm Nanti di ujung-ujungnya Tinggi sendiri tuh Kelihatan Di ujung-ujungnya tinggi sendiri Di ujung-ujung postnya itu tinggi sendiri Jadi kalau misalnya kita membuat Railing Ini saya duplicate dulu Saya kasih nama pagar Baru start placementnya ini Saya ambil Per 5 cm Round 20 Kemudian postnya Postnya Ini round aja deh Round juga Ini round juga Ini round juga Kemudian Ininya saya ganti Menjadi 0 Tapi ini top reelnya Top baluster yang ini Saya ganti 10 Oke Kemudian Di bagian railnya ini 75, 60, 30 Ininya Saya buang Oke Kemudian Ustop railnya Ustop railnya itu Misalnya 1 meter Setengah Ini kalau saya finish Jadinya begini Bisa kamu setting begini Ini jaraknya per 5 cm 5 cm 5 cm Kan sering nilai Pakir begini Jadi tergantung Jadi tergantung Kamu Atur di bagian Kalau mau banyak Di bagian Balusternya Bagian baluster ini Jarak antara Balusternya Itu jarak antara Balusternya Dibuat Derapetkan Jadi Jarak 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 Bermuduat Jarak 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 Bikin aja, jadi memang dikit, pakai satu, pakai dua, jadi settingnya beda-beda Jadi kalau pakai yang ini, pakai satu, pakai dua Jadi jangan kita kayak gitu lagi, nanti nggak ada yang simpan Kalau satu simpan settingannya begini, pakai dua, simpan settingan begini Jadi bisa banyak pilihan Ya, pilihan, saya mau pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini, kita diatur aja Bisa nggak baluster di-custom? Bisa Bisa nggak handrail di-custom? Bisa Jadi ini pakai yang ada, kalau kamu mau custom sendiri bisa Kalau handrail di-custom dari mana? Di-custom dari profile yang kemarin, jadi saya contohkan ya Saya bikin lagi di sini, rail Tapi ini saya ganti pagar dua Settingan balusternya saya buat lebih renggang Per lima Per lima puluh Terus nggak ada top offsetnya nggak ada, nol Ini saya ganti sembilan puluh Nah, ini kan jadinya begini Nah, sekarang Si handrail ini, saya mau ganti bentuk ini Dan bulat begini Saya mau custom sendiri bentuknya Berarti Masuk ke family New Family Family Profile Family Profile N Ini cm Terus Bikin di sini Supaya letakkan di tengah-tengah Berarti kita gambar di mana Kuadran berapa? Kuadran 1 dan kuadran 2 Kalau ada yang mau masuk sedikit Berarti kuadran 1, kuadran 2, kuadran gaya, kuadran 4 Posisinya ada di tengah-tengah Jadi ini misalnya Saya buat Ini 4 cm Kemudian ini 5 cm Ini saya letakkan di tengah sini Kemudian turun Turun 1 cm gitu misalnya Kemudian ini saya bentuk Kedera Ini saya break Kemudian ini saya break trim kemudiannya saya pilih misalnya bentuknya seperti ini ini saya save saya copy and handrail misalnya bentuk handrail yang seperti ini saya load into project kemudian ini yang saya mau edit ini saya ganti handrailnya itu adalah ini handrail kelihatan bentuk yang barusan saya buat jadi kamu bisa custom masuk ke situ bisa nah harap yang ada custom-custom akan lebih ke parah selamat menikmati 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 jadi saya buat bentuk begini ya ini saya coang ini saya coang ini saya pilih ya ini saya buat pakai lingkaran tadi jadi bentuk ini sebetulnya yang saya mau ambil bentuk profil bentuk profil handrailnya yang saya ambil selamat menikmati ini juga sama ini juga sama kalau ini saya ubah misalnya saya kasih arc di sini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati bisa ya jadi kamu bisa jadi kamu bisa custom lah mau bentuknya seperti apa kamu atur aja bentuknya maunya seperti apa kemudian kemudian ini ada pertanyaan enggak kalau sudah saya lanjut dulu deh saya lanjut dulu oke lanjut lantai lantai ya floor ya ini saya contohkan di luar misalnya saya punya floor begini lantai nanti kamu bisa terapkan misalnya 5 meter kali 7 meter setengah deh gitu ya ini lantai miring gak gak ada gak ada kemiringan kan gak ada slough gak miring ya kalau lantai ini kamu mau buat ada kemiringan misalnya lantainya naik se 50 cm gitu ya gimana cara buatnya ini kamu double click masuk lagi ke sini kemudian kamu tambahkan slough arrow slough arrow misalnya saya tambahkan disini ya ini saya tambahkan slough arrow kemudian edit slough arrow nya setelah tambahkan slough arrow kamu klik ini nanti lihat di bagian properties kita menggunakan option ada 2 disini ada add tail ya ini level tail nya level belakang ini level buntutnya saya ambil level 1 ya naik 30 cm kemudian kepalanya saya gunakan level 1 juga tapi 0 artinya apa buntutnya naik 30 cm jadi ngangkat gitu kalau dilih gambar dari tampak samping jadi begini karena disini adalah 0 disini adalah 30 cm jadi nanti dia ada slough ada kemiringan lantainya ya ini kalau saya finish dia akan jadi seperti ini kalau saya lihat dari tampak samping ya samping sendiri ini nah ini kelihatan ini mungkin saya ambil agak ekstrim dah jangan 30 cm ya biar kelihatan ya nah ini jadi kamu bisa bikin slough bisa bikin kemiringan lantai miring bisa miring gitu ya bisa miring lantainya miringnya bisa kamu atur maunya bagaimana buntutnya berapa headnya berapa tinggal kamu atur aja buntutnya itu dihitung dari mana kalau ini kan tadi saya hitung dari lantai 1 naik 50 cm kan tadi gitu ya sedangkan ini di dena ya di dena lantai 1 pas di bawah gitu ya jadi dia persis disini coba kamu bikin ini kalau sudah tes kamu masukkan ini masukkan mobil disitu komponen edit type kemudian load apa kemarin mobil ada dimana mobil ada dimana ada di entourage ya entourage terus mobil oke saya taruh disini mobilnya ya kalau sudah taruh disini coba lihat dari tampak kiri problem enggak coba aja tes problem enggak aktif problem coba bikin lantai dibuat dibuat slow terus pasang mobil disitu nah itu masalah tuh kenapa masalah bisa masalah seperti itu tempat ya tapi sepulah nah jaga tempat 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 Masalah lurus-lurus Nah koreksinya gimana Koreksinya Coba mobilnya kamu double click Mobilnya double click Dia akan masuk ke familynya dia Masuk ke family dari mobil tersebut Kemudian Klik masuk ke Family category and parameters Masuk ke family and category parameters Sudah Ada satu tools yang dikunci sama dia Jadi mobilnya selalu lurus Gak bisa bengkok-bengkok Gak bisa belok-belok Apa yang dikunci? Yang dikunci adalah ini Always vertical yang dikunci sama dia Jadi hilangkan always verticalnya Jadi dia selalu vertical Gak bisa miring gini gak bisa Dia lurus aja begini Kalau sudah oke Save Ganti nama Dia gak bisa di replace Save ganti nama Misalnya saya ganti nama ini Battle update Saya save Yes Saya load into project Nah yang battle update ini nih Yang ini yang saya nih Yang ini saya hapus ya Yang ini saya buang Nah ini yang saya update Coba kita lihat dari tampak samping kiri Mobilnya sudah ikut Miring Jadi ada satu parameter yang dikunci Pak bisa Nah itu kan ikut kan Ikutin posisi Slough dari Lantai Yang kita akan ikut Slough rantai Lantai miring gini Jadi ada parameter yang dikunci Di master Jadi kamu nanti kalau ketemu kasus kali ini Cek Cek kesana Cek ke masternya Kenapa Kenapa dia bisa Gak bisa begini-gini Oh muci ini Masa lu ilmu ini kamu miring Kamu putut-putut yang bisa Kamu roti Gak bisa Yang asli Yang asli yang mana Pasang lagi Yang asli Yang ke update Sekarang gak ditampak samping Ok Ok Terima kasih. 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 Kalau ini mau dibagi-bagi lagi Juga bisa Ya Caranya Ini Disini ada Speedline Ini kamu bisa Misalnya disini Saya bagi kesini Nah ini saya bagi lagi kesini Ini saya bagi lagi kesini Jadi bisa Diatur Per bagian ini Ini bisa dinaikkan satu-satu Ini Ini bisa dinaikkan Misalnya 137.5 Ini saya naikin dikit dah 140 Biar agak bagus sedikit naik Atau ini 145 Yang ini 115 Ini dan ini Kacamata Kalau saya mau tampilkan hanya itu saja bagaimana Pilih itu Isolid elemen Jadi cara mau nampilkan hanya ini saja yang terlihat Pilih ini Kontrol tahan Pilih ini Kemudian kacamata Isolid elemen Jadi itu saja yang kelihatan Yang lain tidak kelihatan Hanya ini saja yang kelihatan Ini contoh dari ramp Berarti ini kurang tinggi ya Ini kurang tinggi dikit Coba 80 Sudah bagus Bagus ya Jadi kalau lihat dari tampak depan Lihat dari tampak kanan Ini ramp yang tadi saya buat Jadi kamu bisa Buat ramp seperti itu Kalau ini mau dibagi lagi juga bisa nih Tinggal ke Lantai 1A Ini Kamu bisa tambahkan Misalnya speed lagi disini Lagi disini Nah bisa juga seperti itu Sampai jumpa Kalau hanya lurus saja Kamu bisa memanfaatkan Speed arrow Tapi kalau bentuk yang gede Gak bisa Gak bisa pakai arrow ya Harus diatur Harus diangkat Ini saya pindahin ke sini Biar kelihatannya lebih Realistik Saya pindahin ke sini saja Supaya ini Bisa setanjangin ke situ Kalau hanya naik Terus berhenti Terus naik lagi Terus berhenti lagi Terus naik lagi Itu gak usah pakai ini Pakai yang speed arrow tadi Tapi kalau udah mulai belok Gak bisa Kan ada juga itu Apa Tempat takdiran yang naik Berhenti 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 Gak di Yang mana Semanggi Kan gitu Berhenti 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 Kan ada yang naik Gitu kan Bisa Harus kamu atur Rupa-rupan Berhenti 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 selamat menikmati 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 dari lantai selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton. 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 Nah ini kan enak, ini nggak bisa di-reset. Jadi kalau masuk buatnya tempo air, ini, sini kacamata. Elemennya di sini, ini tempo air. Jadi kalau membalikkan tinggal kacamata ini, reset. Jadi jaman yang permanen, kalau permanen itu ya harus di-reveal, diambil lagi. Jadi bisa di-reset. Kenapa ini bisa di-reset? Karena kamu biasanya pakai yang panah gini kan? Makanya kalau kamu lihat, kalau kamu lihat, begitu kamu klik di sini, artinya apa? Kamu bergerak jik dan jik. Itu masalahnya kalau mau pakai yang begini, jik, 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 jik. Ambil satu semuanya, jangan semua semuanya kamu ambil. Mungkin kalau kamu bergerak di sini, kamu bergerak di sini, kamu bergerak di sini, karena saya lihat, kamu bergerak di sini kan asal ke mana-mana gitu. Jadi hati-hati kalau mau bergerak di sini, lihat semuanya. Begitu, kan begini. Kalau kamu bergerak di sini, artinya kamu bisa bergerak X dan Y. Kalau seperti ini, berarti Y dan Z. Kalau kamu bergerak di sini, berarti Y dan Z. Kalau kamu bergerak di sini, X dan Y dan Z. Jadi hati-hati, jika kamu menempatkan jika di antara. Kalau di antara itu udah rusak. Tapi kan bisa bikin-bikin, ikan-kannya bisa di sini, kita di situ. Itu, ini udah bergeraknya banyak nih kamu. Berusak dan koreksinya atas sesuatu dari ini. Bisa? Ini kamu mau bergerak di sini. Ini kamu mau bergerak di sini. Ya, kamu bisa juga begini. Ini kamu pilih di sini dulu. Filter, signal, mask. Kemarang aja kamu pilih semua. Kita pilih semua. Dipilter. Sama otot ya. Dipilter. Dipilter. Tapi kita pilih si mana yang kita mau ambil. Walaupun yang ini tadi. Ini sendirian. Ini sendirian. Ya. Ya. Ini gini ya. Yang penting enak bagi kita. Ya. Dipilter. Ya saya cek namun. Kita gunungnya hanya maksa aja. Terus baru saya gunakan. Isolid. Kan kita isolid. Kalau itu. Yang ini aja. Yang ini aja. Pasti. Oh. Sudah. 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 Terima kasih. 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 either. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati dari ujung ke ujung bikin full selamat menikmati 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 seperti tadi selamat menikmati selamat menikmati lantai selamat menikmati seperti ini selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati sekaligus selamat menikmati 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 ya jadi kita bisa atur visibilitinya kita kontrol supaya tidak peningkat jadi biar langsung memotong seberapapun kamu tidak atur dari proses memotong sampai lantai berapa nah itu kapan kan bikinnya satu aja karena kan bikinnya karena bentuknya sama dan lantai satu sampai lantai berapa pun sama ya sudah kapan bikinnya satu bikinnya pakai sub tinggal kita kontrol melalui apa properties mau dibuat sampai mana itu juga berlaku untuk sub juga for wall sub segala itu berlaku karena bikinnya dibawa dari mana sampai mana nah lubangnya itu dari mana for wall kan begitu kan untuk lubangnya kan kan lantai berapa lantai berapa itu harus lubang semua tuh di sini satu aja mulai di lantai berapa sampai lantai berapa bisa bisa lantai berapa bisa lantai berapa potong bisa aja sampai 2 sampai lantai 3 atau lantai 2 sampai lantai 2 bisa juga begitu jadi lantai 2 jadi lantai 2 aja karena ini beda ini ke sini ini beda sendiri nih karena kan di perang sisi tinggi makanya udah agak beda jadi agak panjang beda tapi dari sini ke sini sama maka mau white nya jadi beda nah itu sama untuk lantai 2 jadi gampang kalau mau tinggi tinggal white nya aja dipanjangin melalui sini selesai udah jadi kalau mau buat lantai buat lantai itu mau gitu gak apa-apa nanti white nya tergantung dari sahunya jadi gampang controllingnya gitu kalau tingginya sama gak ada masalah ya karena tingginya beda jadi salah beda pasti terima kasih oke kalau sudah coba kamu buat potongan coba kamu buat potongan lantai 1 buat potongan begini deh gitu tuh dipotong disitu deh nah dipotong disini coba dipotong disitu secsion 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 set aja di atas alat sepuluh sepuluh kalau mau cari di menu adanya di view view adanya di dalam menu kalau mau direct lihat yang atasnya sudah direct jadi langsung diakses perintah secsion Nah kalau sudah dipotong double click Udah double click Nah sekarang Pertanyaannya coba detail Detail levelnya dinaikin Ke find Nah sekarang coba kamu lihat Bener gak begini Bener gak Bener gak begini potongannya Gambarnya Salah mestinya Kalau misalnya kamu belum salah Terus itu gimana Mestinya itu Ini lantai Ini balok Lantai balok Itu Itu kan dari sana Kenapa begitu Kenapa begitu Karena kamu belum join Antara lantai Dan balok Coba join Modify join Lantai dengan balok Bener gak potongannya Lantai dengan balok Join Antara lantai dengan balok Ya lantai dengan balok Lantai dengan balok Lantai dengan balok Ya Mestinya begini Ini baru benar potongannya Itu baru benar potongannya Ini protoksnya dibandingkan di bandai dengan balok Ini protoksnya dibandingkan di bandai Terima kasih 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 Ini lantai 2 Kamu bisa pilih ini Lantai 2 ini kamu pilih semua Ya copy Kemudian paste align selected level 345 Kamu bisa pilih semua Ini kalau saya kasih kamera Berdiri disini Lihat kesana Ya kira-kira begitu Terima kasih telah menonton! 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 Bisa distorsi gini, kenapa? Kamu bisa? Gimana? Tapi kalau umur jauh gak begini, jadi jelek. Dramatisnya kan di situ kan? Dramatisnya dibuat apa? Distorsi ya? Storsi? Baru dramatis. Gak tahu, dicangrol. Projeknya cuma apa? Kalau kasutnya nanti saya bawa ke rumah. Mereka ada lalu, dia akan menangkap eksplosyen di video. Kalau masalah, itu dia akan menangkap. Jadi, kita akan menangkap. Jadi, kita akan menangkap. Jadi, kita akan menangkap. Ada komponen di place Itu komponen di place Komponen yang diambil Ada komponen di place Kalau ada di place Kalau ini tidak berjalan gitu Jadi 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 Di atas Seperti si Ini bisa manual bisa Kalau di custom bisa Kalau di custom Berarti kita buat Sayanya Kalau Ini Jadi Nanti yang mana Sekali-kali selesai Komplet Sekali-kali komplit Bukan sekali-kali Terus Ini 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 Bukan Saksikan Jadi Yang mana Iya Memang sengaja Jadi Si Apa Si Billion itu duduk di atas itu Berhenti di atas itu Kan Memang sengaja itu Saya buat Jadi Tadak nonjol Tadak nonjol Keluar gitu Biasanya gedung gitu Dikeluarin sedikit Floor to floor nya Di Di stop nya disitu Di lantai Bisa juga Tidak di lantai Bisa juga Tapi lebih kuat Begini Kalau tidak di lantai Berarti dia ada Tiang Untuk Untuk Nempelin Si Billion Kalau mau kasih Nama gedung disini Pakai apa kemarin Misalnya disini ada namanya Gedung apa Pakai apa Set dulu Untuk menentukan posisi Jadi set dulu Misalnya Pick a plane Saya pasang Di sisi ini Di million nya Kemudian Model Text Diraguna Ya gitu ya Jadi kamu bisa Buat seperti ini Misalnya saya ganti Nah itu deh Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati 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 Mending deket, kita buat angle bukaannya gede ini Itu waktu saya tarik, kita lihat pas sudutnya dibuka Sudut kamera dari segini, kelihatan dibuka Jadi, distorsi dia Tampilannya lebih haus Wah, itu terlalu ekstrim Kalau bakal estetik, okelah Tapi untuk dibaca, susah Untuk dibaca, untuk dibaca di dunia itu Kayak apa susah? Kalau ini masih bisa dibaca Untuknya Ya, keras keras di jatuh Ini, kita masih bisa dibuka Ini, kita akan cross Masih dibuka, akan sudut Ya, ya Tapi, distorsi ini kan Karena kameranya tetap di situ Makin bermaja, kamu siap Jadi, masih bisa dibuka Ada pertanyaan mengenai kertin? Ada pertanyaan mengenai kertin? Nah, ini bisa juga Kalau misalnya kamu mau Misalnya ini duplicate Ya, phase 2 Di Di Horisontalnya saya Saya buat Gak ada Tapi, di vertikalnya saya buat Banyak Per 40 Atau per 25 Gitu Nah, ini Juga Jadi bagus Hasilnya Banyak readnya Jadi Nah, gitu Gitu Ya, kelihatan? Dituker Saya tuker aja Ya kan? Ini, yang atas ini dituker Dengan yang ini Settingan yang itu Jadi, beda Ya Nah, jadi Modalnya di Kirit aja, gitu Yang bawah Biasa Yang atas Kiritnya kan ikau aja Atau kosong tau aja Kita akan mengatur aja Jadi, bisa beda Ini setting yang baru Tadi Dibikin Dibikin dulu Biar beda Apa yang mau dibuang Tinggal lemahnya aja Karena Orta Kan saya ambil Postotalnya Saya ambil Tentu hanya kapitalnya Kita Korn-korn Kita jual Nah, itu Itu Enggak 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 Terima kasih. 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 Saya buat segini dulu deh Segini ini saya tutup kesini Ini saya tutup kesini Ini saya tutup kesini Segini dah Oke Ini finish Ini ya Kemudian Disini kita buat lagi Chlor aja lagi Chlor Ini saya duplikit Kedustrian Oke Tapi ininya di nolin aja Ini saya contekin Tadi offset berapa? 150 ya Saya tutup Finish Jadi kita buat seperti ini Nah ini Kamu bisa edit Tambahkan Ini dikurangi 2 deh Jadi 18 Ini 2 cm Ini kasih ini aja nih Finish Finishnya Finish Finish Lantai Dalam dah Ini kebetulan masih ada kemarin ya Saya kasih finish itu Visibility Jangan lupa nih Tadi kita kontrol Floornya di hidden Diancek 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 Bisa kita copy Kesini Edit Hapus aja Kepala 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 kurang panjang kamu tarik aja nih gitu ya biar kelihatan angle-nya bagus nah ini kalau mau bagus lagi berarti ini nekuk ya ikan tikungan nih kamu buat tikungan seperti ini berarti selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau agak sore begini, agak kekuning-kuningan gitu ya. Jadi saya bisa kasih warmer begini, agak kekuning-kuningan. Ini agak sore ini, warna-warna sore ini ya. Misalnya kalau mau lebih realistik, pohonnya jangan bikin ini. Mana ada pohon kimenya sama. Kita mau bikin beberapa tipe, di tinggi misalnya 1 meter, 3 meter berapaan. Jadi jangan kerata banget. Kan gak mungkin-mungkin di pohonnya rata begini. Jadi diatur agak raksa lah, agak beda. Supaya lebih realistik, jangan menonton sama semua tinggi mana mungkin. Tapi berpikir, berpikir. Misalnya pohon kimenya 1, pohon kimenya 2, pohon kimenya 3. Jadi nanti kemudiannya beda-beda, dengan sama. Terima kasih. Terima kasih.